Pemirsa Media Masa merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak termasuk di Pilkada Jawa Barat 2018. Sebagian besar pasangan calon menggunakan Media Masa sebagai sarana kampanye untuk visi-visi mereka. Menanggapi hal tersebut, DPD Provinsi Jawa Barat mengadakan workshop agar Media Masa dapat berimbang dan tidak dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu. Peran media dalam setiap pemilihan kepala daerah sangatlah penting, hampir tidak ada satupun partai maupun pasangan calon yang tidak menggunakan Media Masa ataupun media sosial dalam sosialisasi dan kampanye. Media Masa masih dianggap sarana yang efektif dan masif dalam menginformasikan dan memperkenalkan partai politik maupun para calon kepala daerah selain visi dan misi serta program yang diusungnya. Hal tersebut diungkapkan pimpinan DPD Provinsi Jawa Barat Adi Barka Surahman dalam workshop Penguatan Kompetensi Komunikasi dan Penguasaan Masa, pimpinan dan anggota DPD Provinsi Jawa Barat guna mendukung sukses Pilkada Serentak 2018 di salah satu hotel di kawasan Pandu Barat. Adi menambahkan media masa dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pemilih sehingga harus ada pengaturan agar media tidak didominasi beberapa pihak serta memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan. Perut pengaturan supaya memang berimbang. Kita ini kan tadi berkumpul dengan pasangan calon yang berbeda-beda. Tetapi kalau ketika aturan mainnya sudah sama, tentu tidak akan ada merasa satu pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Kita bermain di arena yang sama, kita bermain di lapangan yang sama aturannya. Artinya aturan itu berlaku untuk semua calon dan kita tentunya akan lebih fair lagi apapun nanti hasilnya. Sementara itu pimpinan DPD Provinsi Jawa Barat lainnya, Abdul Haris Bobiho, mengatakan sudah ada peraturan KPU terkait dengan fasilitasi penayangan iklan kampanye, materi kampanye, serta waktu penayangannya di media masa. Untuk itu Bobiho mengapresiasi pengaturan pemasangan iklan kampanye yang dipasilitasi oleh KPU agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan media masa sebagai sarana kampanye. Banyak partai yang memang beberapa partai yang punya media yang luar biasa, tapi juga partai-partai yang tidak punya media. Jadi saya kira biar ada keseimbangan antara partai-partai yang ada dalam melayangkan iklan. Saya kira ini suatu hal yang baik yang dilakukan oleh KPU. Kumas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.